Halo Sahabat Pan Channel, gimana kabarnya hari ini? Kita hari ini akan membahas tentang SEA Games 2022 Vietnam yang akan digelar pada tanggal 12-23 Mei 2022 dan kabar yang pertama datang dari Loh Ken Yu dan Putri Kusumawardani atlet muda dari Singapura dan Indonesia Kemudian dilanjutkan kita akan melihat siapa saja katim Indonesia yang berangkat ke SEA Games 2022 dan ini dia informasi lengkapnya, selamat menyaksikan Nah dan berikut ini adalah kabar terbaru dari Putri Kusumawardani dan Loh Ken Yu yang bertekad mempersembahkan medali emas di SEA Games 2022 Vietnam yang akan digelar tanggal 12-23 Mei 2022 Putri Kusumawardani sendiri baru pertama kali tampil di ajang multi-event terbesar di Asia Tenggara itu Sedangkan Loh Ken Yu pernah ikut pada tahun sebelumnya Seperti kita ketahui ya bahwa Loh Ken Yu di tahun 2021 sangat mentering prestasinya karena berhasil menjuarai badminton dunia dan kali ini Loh Ken Yu sendiri tak menampi keinginannya untuk mempersembahkan emas untuk pertama kalinya bagi negara Singapura Sementara Putri Kusumawardani yang akan menjalani debut perdananya di SEA Games 2022 kali ini bertekad bisa memberikan yang terbaik Kalau target pribadi semoga saya bisa mempersembahkan medali emas apalagi saya baru pertama kali turun di SEA Games kata Putri Kusumawardani Untuk persiapan sejauh ini sudah baik tinggal sedikit-sedikit saja kekurangannya kata Putri KW yang dilangsir dari Indosport dan Republika Dan lalu siapa saja daftar tim Putra dan Putri Indonesia yang akan berangkat ke SEA Games 2022 kali ini berikut daftar tim Putra dan Putri Indonesia SEA Games 2022 Di tim Putra Indonesia kali ini ada Tim Putri Indonesia SEA Games 2022 kali ini ada Gregoria Mariska Tunjung Putri Kusumawardani Saifi Rizka Nurhidayah Stefani Wijaya Apriyani Rahayu Siti Wadiasil Paramadanti Ribka Sugiarto Febi Valencia Dwi Jayanti Gani Pita Haning Tia Sementari Michelle Christina Bandoso Melihat komposisi pemain harus diakui tim Putra Indonesia di ajang SEA Games tidak turun dengan mayoritas pemain terbaiknya Mereka seperti Marcus Menaldipidion Kevin Sajai Sukamulyo Mohamad Asan Hendra Setiawan Anthony Sini Sukaginting dan Jonathan Christy Karena mereka ikut sebelumnya untuk memperkuat Thomas dan Uber Cup Indonesia Dengan kata lain tenaga mereka lebih dibutuhkan untuk mempertahankan gelar Thomas Cup Untuk SEA Games kali ini tim Putra akan mengandalkan Chico Aurien Dwi Wardoyo Dan yang lainnya Tentu saja ya tidak akan menurunkan kekuatan Indonesia secara keseluruhan Pasalnya dari 10 nama yang tadi sudah ada di daftar Mayoritas adalah mereka yang bermain di Bad Binten Asia Team Championship Dan salah satunya ganda Putra kita dan Tunggal Putra Jonathan Christy kemarin berhasil melaju ke babak Green Final Nah bagaimana dengan kekuatan dari skuad Putri SEA Games Indonesia Tentu saja ya PBSI sudah memikirkan baik-baik untuk tim Putri Indonesia di SEA Games kali ini Dan beberapa nama besar seperti Priyani Rahayu dan Gregoria Mariska Tunjung Akan berlaga di SEA Games kali ini Dan kita doakan saja supaya mereka dapat memberikan kejutan yang sangat menarik di SEA Games tahun kali ini Kalau kalian suka dengan video ini silahkan kalian like, share, komen, dan subscribe ya Terima kasih sahabat Bad Binten semuanya Salam olahraga Semoga kalian sehat selalu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!